Polda Metro Jaya menggerebek sejumlah rumah mewah yang dijadikan tempat penipuan online pada Senin Malam. Proses penggerebekan berlangsung dramatis, puluhan WNA asal Tiongkok yang diduga sebagai pelaku dibekuk. Beginilah aksi tim gabungan Ditres Krimsus dan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya yang melakukan penggerebekan dengan cara mendobrak pintu sebuah rumah mewah di Perumahan Mega Kebonjeru, Kopilas, Jalan Jogro Raya, Kembangan, Jakarta Barat pada Senin Malam. Di sini puluhan WNA asal Tiongkok ini pun kocar-kacir saat melihat kedatangan petugas. Bahkan sebagian pelaku mencoba melarikan diri ke atap rumah, namun berhasil dilumpuhkan petugas yang menyamar. Sementara sebagian lagi berhasil melompat melalui pohon yang berada di dalam rumah dan kabur melarikan diri. Dalam aksi penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan 25 orang tersangka WNA. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti perupa puluhan telepon genggam, internet, dan komputer. Diduga puluhan WNA asal Tiongkok ini merupakan sindikat penipu online yang memanfaatkan jaringan internet dan telepon. Langsung dengan serempak melakukan penggerebekan di enam lokasi, salah satunya adalah daerah sini, daerah Kemandu, Cangcini. Salah satu ini adalah kasus tentang telekom fret, yaitu penipuan dengan menggunakan media telekom atau telepon, di mana para pelakunya adalah warga negara asing. Polisi juga menggerebek lima lokasi lainnya terkait kasus ini, di Tangerang dan Jakarta Utara. Polda Metro Jaya menggerebek rumah mewah berlantai tiga di Townhouse Emerald di kawasan Pantai Indah Kapuk, penjaringan Jakarta Utara. Enam WNA Tiongkok ditangkap beserta barang bukti alat transaksi online dan sejumlah telepon seluler. Dalam aksinya, sindikat ini memanfaatkan rumah mewah untuk mengelabui petugas agar tak mudah dideteksi polisi. Tim Liputan trans setuju.